Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman. Oh iya teman-teman, hari ini aku sama Mio sedang bertugas di kantor polisi buat membantu polisi yang sedang sibuk teman-teman. Makanya aku sama Mio sudah memakai seragam polisi nih. Biar nanti bantuinnya bisa lebih maksimal lagi teman-teman. Yaudah, ayo-ayo, kita segera ke kantor polisi saja. Oh Yuta, Yuta, tapi aku sama Ipin nggak pakai seragam polisi lah. Emang tak apa? Nggak apa-apa Opin-Ipin, seragam itu bukan jadi masalah kok. Yang penting kan kalian niat untuk membantu. Eh itu, polisi Iyo sudah di depan tuh. Wah, pasti polisi Iyo sudah menunggu dari tadi nih. Polisi Iyo, polisi Iyo, kami semua sudah siap untuk membantu polisi nih. Iya siap komandan. Aduh Yuta, sana-sana kamu. Aku sedang sibuk nih, lagi ditelepon sama komandan. Bentar ya Yuta. Kak, sepertinya polisi Iyo tidak bisa diganggu, kak. Iya nih Mio, gimana ya? Sebentar ya komandan. Yuta, Mio, kalian langsung ke dalam saja tanya polisi Ken. Oh, siap, siap polisi Iyo. Ayo teman-teman, kita ke dalam. Kita tanya polisi Ken dulu. Jumlah, kita ke dalam. Oh, polisi Ken, polisi Ken. Kita sudah siap membantu polisi nih, polisi Ken. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Aduh Yuta, aku sedang sibuk ini membuat laporan. Sana-sana, kamu tanya polisi Iyo saja. Oh, gimana sih? Tadi sama polisi Iyo disuruh tanya polisi Ken. Soalnya polisi Iyo sedang sibuk. Ya sudah, kalau gitu kalian tunggu polisi Sakura saja. Soalnya polisi Ken tidak bisa diganggu ini. Sedang membuat laporan soalnya aku. Kak, kak, lihat kak. Itu ada peluru raksasa, kak. Oh, iya. Wah, polisi Ken. Ini peluru apa, polisi Ken? Itu peluru tank. Aduh, udah-udah kalian jangan ganggu aku. Nanti laporanku bisa salah ini. Oh, iya, iya. Maaf, polisi Ken. Aduh, teman-teman. Gimana nih? Kita mau ngapain ya ini? Kayaknya nggak ada pilihan lain deh, kak. Selain nunggu Kak Sakura datang. Terus kita nanti minta tugas sama Kak Sakura. Aduh, aku terlambat ini. Semoga nanti kerjaanku nggak ada yang kacau deh gara-gara terlambat. Loh, Yuta, Mio, kalian ngapain di sini? Loh, bukannya kemarin Kak Sakura nyuruh kita ke sini untuk membantu polisi. Iya, Kak Sakura kan yang minta kemarin. Aduh, sekarang polisi pada sibuk. Kalian main dulu saja ya. Oh, iya. Aku hampir saja lupa. Bentar-bentar. Aku pergi dulu ya. Aduh, semoga aku sampai di lokasi nanti tepat waktu deh. Kakak-kakak, sepertinya mereka semua lagi sibuk, kak. Iya nih, Mio. Enaknya kita ngapain ya, Mio. Padahal udah pake seragam polisi. Kakak, gimana kalau kita bikin markas polisi sendiri saja, kak? Wah, itu ide bagus lah, Mio. Wah, iya. Aku setuju. Dengan begitu nanti kita bisa bagi tugas masing-masing ini. Kita bikin markasnya di mana, kakak? Oh, aku juga belum tahu ini. Tapi ayo-ayo, kita pergi dulu. Kita cari tempat yang pas untuk mendirikan markas kita. Mio-Mio, tempat ini cocok nggak ya untuk markas kita? Kakak, sepertinya jangan, soalnya nanti bisa menghalangi gedung itu, kak. Oh, ya sudah kalau gitu. Ayo-ayo, kita cari tempat yang lain saja. Pokoknya markas polisi yang kita bangun harus terlihat dengan jelas, teman-teman. Wah, teman-teman. Sepertinya tempat ini cocok untuk didirikan markas. Karena tempatnya luas, terus terlihat jelas dari jalanan. Eh, kakak, itu apa, kak? Di dekat kak itu, kak. Oh, iya. Wah, sepertinya itu monster. Wah, jangan-jangan kak itu diserang monster, Mio. Iya, kak, sepertinya soalnya kak itu terlihat ketakutan itu, kak. Oh, ya sudah, ya sudah. Aku ke sana dulu. Tolong, tolong, tolong. Iya, iya, kak itu. Bentar, tenang-tenang, kak itu. Hei, makhluk aneh. Wah, makhluknya seperti botol. Sini, sini. Kau ikut aku saja. Jangan gagu kak itu. Wah, lihat saja. Aku akan memberimu pelajaran. Dasar, makhluk aneh. Ih, ini monster apa ya? Kok aneh banget gitu bentukannya? Seperti botol. Hiya, hiya. Hiya. Rasakan kau, makhluk aneh. Aduh, monster ini kok kuat sekali ya? Oh, itu makhluk apa sih? Hiya, hiya. Ketapelku kayaknya gak mempan. Hiya. Uh, tapi sepertinya dia sudah pingsan. Wah, ini makhluknya aneh-aneh sekali ya. Bentar, bentar. Aku tanya kak itu saja deh. Itu makhluk apaannya kira-kira? Kak itu, kak itu. Tenang, kak itu. Semuanya sudah aman kok. Makhluknya sudah berhasil aku kalahkan, kak itu. PTW, itu makhluknya dari mana, kak itu? Wah, terima kasih ya, Yuta. Aku juga gak tahu, Yuta. Tadi tiba-tiba makhluk itu datang terus menyerang aku, Yuta. Tapi kak itu gak apa-apa kan ini? Iya, Mio. Kak itu gak apa-apa. Terima kasih ya, Yuta, Mio, dan teman-teman. Oke, kak itu. Sama-sama. Teman-teman, ayo teman-teman. Kita lanjutkan misi kita untuk membuat markas, teman-teman. Uh, enaknya kita bikin markas apa ya? Kakak, kakak. Kita bikin markas tank aja, kakak. Soalnya tadi Mio lihat, oh, makhluk itu kayaknya bentuknya kayak meriam, deh, kak. Wah, ide bagus, Mio. Kalau gitu, ayo-ayo kita bikin markasnya. Biar markasnya bisa jadi tempat kumpul para polisi. Sekaligus, buat ngalahin monster-monster yang bentuknya kayak tadi, teman-teman. Pokoknya, kita harus membuat markas terbaik di kota Sakura, teman-teman. Biar bisa mengalahkan semua monster yang menyerang kota Sakura. Wah, Mio setuju, kak. Ya udah, sekarang kita harus ngumpulin bahan-bahan untuk membuat markas. Oh, biar cepat kita bagi tim saja ya. Aku sama Ipin, terus Mio sama Baby Selin dan Upin ya. Nanti kita kumpul di sini lagi. Ayo-ayo, Ipin. Kita harus segera berangkat ini, Ipin. Jom lah, Yuta. Eh, Yuta, Yuta. Kita tanya kak Hito aja lah. Pasti kak Hito punya banyak peralatan yang berhubungan dengan kendaraan lah, Yuta. Wah, ide bagus, Ipin. Ayo-ayo, kita segera ke sana aja. Kita tanya kak Hito dulu, Ipin. Oh, kak Hito, kak Hito. Kak Hito punya bahan untuk membuat markas, tengah? Wah, kalau untuk bahannya kak Hito nggak punya. Soalnya di Reapershop, hanya untuk membuat mobil dan motor saja. Oh, tapi kalau bahan bakarnya kak Hito punya. Wah, Yuta, Yuta. Tak apalah, kita ambil saja bahan bakarnya. Oh, ya sudah, nggak apa-apa kak Hito. Aku mau bahan bakarnya. Ya sudah, kalian ambil sendiri saja ya. Kak Hito kasih gratis, soalnya kalian tadi sudah menolong aku. Wah, makasih kak Hito. Ipin, Ipin, bahan bakarnya sudah aku ambil nih. Ayo-ayo, kita cari bahan-bahan yang lainnya dulu, Ipin. Jomlah, kak Hito, kak Hito. Makasih ya. Wah, teman-teman, kak Yuta sudah dapat bahan bakar itu. Ayo-ayo, kita harus segera mencari bahan-bahan yang lainnya. Oh, ya teman-teman, kita ke kantor polisi yuk. Tapi soalnya kan, di kantor polisi ada peluru untuk membuat tank, teman-teman. Wah, betul juga. Jomlah, kita ke sana. Eh, tapi itu sepertinya ada monster, Ipin. Gimana ini? Kita tiarap dulu, kita tiarap dulu. Teman-teman, ayo teman-teman. Kita harus bisa masuk ke kantor polisi buat ngambil pelurunya nih. Tapi kita pelan-pelan ya, teman-teman. Jangan sampai ketahuan. Kayaknya monster-monster ini, monster yang menyerang kak Hito tadi deh, teman-teman. Oh, Miu-Miu. Lihat, lihat. Itu para polisi juga sudah kalah lah, Miu. Oh, Miu-Miu. Itu sepertinya ada Kak Sakuras juga. Iya, Opin. Ayo, ayo. Kita harus segera mengambil peluru tanknya yang tadi nih. Eh, Baby Celine takut sekali, kakak. Baby Celine gak usah takut. Ada aku kok. Ayo, teman-teman. Pelurunya udah aku ambil nih. Kita harus segera keluar dari sini. Tapi jangan sampai ketahuan ya, teman-teman. Oh, Miu-Miu. Kalau polisi saja bisa sampai kalah seperti itu, kita mana mungkin lah bisa melawan monster-monster itu. Tenang saja, Opin. Kan kita punya kak Yuta. Ipin, Ipin. Itu sepertinya Kak Kazu sama kak Yumu sedang diserang sama monster yang menyerang kak Hito tadi deh. Ayo, ayo. Kita segera bantu. Oh, jumlah. Oh, tapi aku takut lah. Tenang aja, gak usah takut. Hei, Monster Meriam. Berhenti mengganggu mereka. Sini, sini. Kau kejar aku saja karena aku akan melawanmu. Kita bayuan saja sini. Oh, lihat saja. Aku tidak akan kalah dari monster aneh seperti itu. Aku akan memberimu pelajaran. Lihat saja. Berani-beraninya kok ya. Bagaimana monster itu bisa hidup lagi ya? Kan tadi sudah aku kalahkan. Jangan-jangan kota Sakura. Memang lagi diserang sama monster Meriam. Oh, Pak Ibe. Untung saja tadi gak kena serangan monster. Tapi yang penting aku sudah mengalahkan monster ini. Terus, Kak Kazuh sama Kak Ayumu sudah terselamatkan dari monster Meriam ini. Syukurlah. Mereka semua gak apa-apa. Yuta, Yuta tolong. Tenang-tenang, Kak Kazuh. Semuanya sudah aman terkendali. Monsternya sudah aku kalahkan. Jadi gak perlu takut lagi ya. Wah, Yuta. Terima kasih ya, Yuta. Karena kamu sudah menolong kami. Kalau tidak ada kamu, mungkin kami sudah meninggal, Yuta. Wah, iya, Kak. Sama-sama kok, Kak. Lagian itu sudah jadi tugas kami, Kak. Soalnya aku sama Ipin sedang berperan sebagai polisi ini. Untuk membantu warga Sakura. Oh iya, Yuta, Yuta. Tadi aku lihat di depan Yuma juga sudah diserang sama monster-monster itu, Yuta. Coba kamu cek ke sana, Yuta. Semoga kamu bisa memberantah semua monster-monster itu ya, Yuta. Oh, jadi benar. Kota Sakura sedang diserang sama monster-monster itu. Wah, Ipin, Ipin. Ayo, Ipin. Kalau gitu, kita segera ke Yuma dulu. Oh, Kak, aku panggil dulu ya. Yuta, Yuta. Itu, itu. Kak Natsu lagi diserang sama monsternya. Wah, monsternya ada dua, Yuta. Gimana ini? Wah, iya, Ipin. Aduh, gimana ini ya? Oh, Ipin, Ipin. Coba lihat. Sepertinya Kak Mami juga diserang sama monster, Ipin. Iya, nih, Yuta. Sepertinya di daerah sini monsternya semakin banyak, Yuta. Iya, nih, Ipin. Wah, kalau monsternya sebanyak ini, aku tidak bisa nih kalau melawannya sendirian. Oh, gimana ya? Ipin, Ipin. Yaudah, kita lebih baik mengendap-ngendap saja, Ipin. Biar nggak ketahuan. Oh, Yuta, Yuta. Terus gimana lah nasib Kak Natsu sama Kak Mami? Masa kita nggak menolongnya? Oh, sekarang lebih baik kita fokus untuk membuat markas dulu, Ipin. Nanti kalau markasnya udah selesai, baru kita bisa menolong mereka. Oh, Ipin, Ipin. Sepertinya ini bahan-bahan untuk membuat tank, deh, Ipin. Ayo, ayo. Kita ambil aja. Wah, jumjumlah. Kita ambil aja ini. Biar markas tanknya bisa cepat selesai, lah. Iya, iya. Eh, udah aku ambil semua nih, Ipin. Oh, kita lewat belakang saja, Ipin. Biar nggak kelihatan, biar nggak ketawa. Nanti kita ditangkap lagi. Eh, Ipin, Ipin. Ada uang nih. Wah, lumayan ini buat jajah nanti. Kita ambil saja. Wah, kalau ini mantap duitan, dasar. Eh, kita nyatakan. Ayo lah, kita segera pergi dari sini. Keburu ketauan. Iya, Ipin. Ayo, ayo. Kita ambil mobil dulu, biar cepat. Wah, lihat-lihat teman-teman. Di dalam kafe banyak banget monster meriamnya. Iya, Miu. Wah, kalau gitu, kita harus segera menyelesaikan markas kita ini. Biar bisa mengalahkan monster-monster itu. Iya, Ipin. Kamu benar. Makanya kita harus segera mencari bahan-bahannya ini. Biar markasnya bisa cepat selesai. Eh, sepertinya di sebelah situ ada pipa. Wah, sepertinya ini bahan-bahan untuk membuat markas, deh. Iya, Miu. Itu bisa lah buat moncong senjata yang ada di tank. Iya. Ayo-ayo, kita ambil. Oh, sepertinya kita sudah mengumpulkan beberapa bahan. Ayo, teman-teman. Kita harus kembali ke lahan markas yang sudah ditentukan tadi. Iya, ayo kita balik aja. Baby Jalin takut sekali ini. Ayo, Ipin, Ipin. Kita harus segera pergi ke tempat yang tadi, nih. Untuk membuat markas tadi. Coba, kita pergi. Eh, Yuta, Yuta. Itu sepertinya Miu sama teman-teman, Yuta. Oh, iya, iya. Aku juga melihatnya. Miu, Miu. Sini, Miu. Cepat. Aduh, kakak. Jangan kenceng-kenceng terlihatnya, kak. Oh, emangnya ada apa sih, Miu? Wah, ternyata banyak banget monsternya Ipin di situ. Aduh, untung saja para monster itu nggak dengar. Ayo-ayo, teman-teman. Kita ke kak Yuta dulu. Ih, kakak ini jangan teriak-teriak. Gimana kalau monster itu dengar? Nanti malah ngejar kita, loh. Iya, Miu. Maaf. Kamu nggak usah merayap lagi, Miu. Di sini kan sudah aman. Terhalang sama dinding ini, Miu. Oh, iya juga, ya. Kan sudah terhalang sama dinding. Yaudah, teman-teman. Ayo, kita harus segera pergi, nih. Kita harus segera membangun markasnya. Soalnya kayaknya ini bahan-bahannya sudah cukup, deh, untuk membuat markas tank. Iya, kak. Tadi Miu juga sudah nemu banyak bahan, kok, kak. Yaudah, yaudah. Ayo, ayo. Kita segera bikin markas tanknya di sini saja. Kalian, bantuin aku, ya. Membuatnya. Bikinnya gimana, yaudah, Yuta. Kenang, Ipin. Tinggal disusun seperti ini, kok. Nah, nah, seperti ini. Iya, iya, benar, Ipin. Kayak gitu. Nah, teman-teman. Markas tank polisinya sudah jadi, nih. Wah, sekarang monster-monster itu bisa kita kalahkan, kak. Iya, Miu. Kamu benar, Miu. Tapi, Yuta, sepertinya ada yang kurang, deh, Yuta, sama markas kita. Oh, yang kurang apa, ya, teman-teman? Iya, Ipin. Yang kurang apa, sih, Ipin? Oh, aku juga tak tahu, lah. Oh, kakak. Sepertinya kita kurang nambahin tulisan, deh, kak. Baby Jalin juga cekali sama markasnya. Bagus. Oh, iya, benar juga, Miu. Tank kita sudah gagal, nih. Masa nggak ada tulisannya, sih? Kayak kurang lengkap, gitu. Iya, kak. Kalau kita ngasih nama di depan markas, tank pasti akan lebih keren, kak. Iya, Miu. Kamu benar juga. Bentar, bentar. Kalau gitu, kakak kasih nama dulu, deh. Biar jauh lebih hebat, tank markasnya. Wah, tanknya jauh lebih keren, ini. Wah, sekarang tidak akan ada monster yang bisa mendekati markas tank ini, teman-teman. Wah, tanknya keren sekali. Loh, teman-teman, mana yang? Oh, itu dia. Teman-teman, tank markasnya sudah selesai. Keren sekali. Ayo, ayo, cepat. Kita harus segera masuk ke markas tank untuk menyerang semua monster-monster itu. Wah, kakak, ini ruangan apa, kak? Oh, kalau ini ruangan kendali, Miu. Memangnya buat ngendaliin apa, kak? Ya, buat ngendaliin senjata sama tanknya dong, Miu. Soalnya kan tanknya bisa bergerak, ini. Wah, sekarang tugas kamu, Miu. Kamu harus menggiring semua monster meriam yang menyerang kota Sakura ke depan markas kita, ya, Miu. Terus, aku akan mengoperasikan markas kita untuk menembaki musuh-musuh itu. Ih, kakak, kenapa nggak markas tank kita aja yang menghampiri monster-monster itu? Katanya bisa bergerak. Nggak bisa, Miu. Soalnya kan monsternya berpencar tuh. Terus abis itu jalannya juga sempit. Jadi tank kita nggak bisa masuk ke jalan itu. Nanti bisa-bisa nyangkut. Jadi lebih baik monsternya aja yang bawa ke sini. Ih, iya, iya. Ya sudah, Miu berangkat dulu. Kenapa sih kalau urusan mancing-memancing musuh, pasti Miu deh yang harus pergi. Sepertinya di dalam kafe sini monsternya. Makin banyak aja, aku harus memancing mereka. Hei, monster jelek. Sini, sini. Kejar aku kalau bisa. Dasar monster meriam jelek. Wah, mereka sudah mengejar aku. Sepertinya aku juga harus memancing yang ada di kantor polisi deh. Yaudah, bentar-bentar. Aku ke kantor polisi dulu deh. Aduh, eh, jangan deket-deket dong ngejarnya. Aduh, aku jadi takut. Hei, para monster meriam jelek. Sudah, jangan ganggu para polisi itu. Sini, kejar aku kalau kamu berani. Wah, monsternya sudah banyak ini. Wah, aku harus cepat-cepat. Sebelum monster-monster ini memakan aku. Ah, kakak, tolong kak. Kak Yuta. Semua monsternya sudah aku bawa ke sini nih, Kak Yuta. Sepertinya Miu sudah berhasil mancing para monster itu. Sekarang giliran aku. Aku harus menembaki monster-monster itu. Wah, Yuta, Yuta. Cepatlah. Keburu Miu dimakan sama monster-monster itu. Iya, Ipin. Ini, ini. Aku sedang mengoperasikan senjatanya. Oh, sepertinya sudah tempat sasaran deh. Hiya. Hiya. Oh, kalian semua datang ke sini adalah kesalahan yang besar. Kalian semua akan kalah dengan markas tankku. Wah, sepertinya monster-monster itu sudah kau deh. Hore, hore, Yuta berhasil. Yee, hore, terima kasih, Yuta, karena sudah menolong kita. Yee, terima kasih, ya, Yuta, karena kalian sudah menolong kita. Yee, Yuta adalah pahlawan. Yuta, pahlawan. Yuta, pahlawan. Wah, terima kasih semuanya. Oh, teman-teman, teman-teman. Kita sudah berhasil mengalahkan semua monster-monster meriam itu, teman-teman. Wah, syukurlah, Kak. Kita juga sudah berhasil menolong semua warga kota Sakura. Hah, apa yang terjadi dengan anak buahku? Siapa yang membuat anak buahku seperti ini? Aku tidak akan mengampuni mereka semua. Lihat saja, ya. Oh, itu sepertinya boss monster meriam, deh. Semuanya, semuanya. Coba lihat ke arah belakang. Oh, Yuta, gimana ini? Sini, sini, cepat, cepat. Kalian semua harus kabur dulu, sini, sini. Kalian semua harus bersembunyi, ya. Jangan sampai boss monster itu menemukan kalian. Sepertinya, benda aneh ini yang membuat, membuat semua anak buahku seperti itu. Hiya, hiya. Kan aku hacurkan benda aneh ini. Hiya, hiya. Rasakan, siapa suruh kalian semua menghabisi anak buahku. Hiya, ha ha ha. Benda ini sudah hancur berkeping-keping. Sepertinya, ada manusia di sana. Wah, jangan-jangan. Semua ini adalah ulah manusia. Aduh, kenapa Kak Honoka masih di sana? Aduh, gimana ini? Mana, markas tanknya sudah hancur lagi? Oh, iya. Aku kan punya ketapel super. Aku akan menggunakan ketapel ini untuk mengalahkan monster itu. Wow. Kak Honoka, Kak Honoka. Bertahan dulu ya, Kak. Aku akan menolongmu, Kak. Dasar monster sialan. Hiya, hiya. Hei, berhenti mengganggu Kak Honoka. Hiya. Hiya. Oh, oh. Apa monster itu sudah KO ya? Hah? Kok nggak bergerak ya monsternya? Oh, coba deh. Aku tembak sekali lagi. Hiya. Oh, hiya. Ternyata monsternya sudah nggak bergerak. Wah, ternyata monsternya sudah KO. Wah, untunglah. Kak Honoka nggak apa-apa kan, Kak? Oh, oh. Iya, Yuta. Aku takut sekali. Kak Honoka, tenang-tenang. Soalnya monsternya sudah aku kalahkan, Kak. Oh, yaudah teman-teman. Karena monsternya sudah aku kalahkan semuanya. Jadi, aku pamit dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku, teman-teman. Dadah.